Gurnaling pagi sudah mengubah hidupku dan banyak orang. Sekarang saatnya mengubah hidupmu juga. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 27 Metamorfosis Diri Evolusi Diri Jadi Lebih Hebat Revolusi Hidup Jadi Lebih Baik Kalau kamu belum tahu, jurnaling adalah cara kita menuliskan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Ada banyak sekali gaya jurnaling, gratitude jurnal, planning jurnal, feeling jurnal, experience jurnal. Tapi satu hal yang ingin aku share di episode kali ini adalah morning pages. Atau meluangkan waktu setiap pagi untuk menulis jurnal. Tidak perlu panjang-panjang, cukup satu halaman, dua halaman, atau bahkan kalau waktu kamu singkat, hanya seperempat hingga setengah halaman juga tidak apa-apa. Morning pages adalah upaya kita untuk selalu merekam. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam perasaan kita? Setiap paginya. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Artinya kita akan mendapatkan insight ketika kita reka ulang, melihat kembali dari beberapa minggu, bulan, tahun yang lalu, oh ternyata jurniku seperti ini. Plus, ini akan membuat kita juga jadi lebih mindful, sadar penuh hadir utuh. Karena kita meluangkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri. Saat orang-orang masih istirahat, masih persiapan harinya, kita sudah mulai melakukan morning pages. Kita sudah menuliskan dan sudah ngobrol, sudah grounding lagi. Banyak banget manfaatnya. Setidaknya ada empat alasan kenapa morning pages jurnaling bisa mengubah hidup. Yang pertama adalah melepaskan pikiran. Jadi kita akan mengosongkan pikiran kita dari chaos, dari kekacauan. Melepaskan pikiran rilis di morning pages jurnaling, artinya kita menulis secara bebas, biasanya di pagi hari. Dan akhirnya pikiran kita jadi bersih dari pikiran negatif, kekhawatiran, ide yang nggak terorganisir, stres. Kita tuangkan semua dalam kertas, dalam media tulis. Ya jadi dalam morning pages, aku lebih menyarankan untuk tulis tangan secara fisik di sebuah buku atau jurnal daripada mengetiknya. Kemudian ini pun juga bisa mengurangi kecemasan. Karena kita memberi tempat untuk mengekspresikan dan memproses emosi serta pikiran yang mungkin mengganggu diri kita. Yang kedua, kita akan jadi lebih kreatif. Membuka aliran ide-ide baru. Saat kita morning pages, tiba-tiba ada banyak sekali ide-ide baru yang muncul. Makanya ini bisa mengubah hidup. Satu ide yang brilian itu bisa mengubah kesehatan kita, kebukaran kita, hubungan kita dengan orang lain, kesuksesan kita. Kita hanya butuh ide-ide yang lebih banyak dan kreatif saja. Dan saat kita melakukan morning pages di pagi hari, aliran ide itu akan terus masuk. Pemikiran kita lebih bebas. Kita merangsang bagian otak kreatif kita dan seringkali menemukan solusi inovatif atau ide-ide baru. Dan kreatif blok itu akan terlepas, aliran kreatif akan terus datang. Itu seperti membuka aliran energi positif dalam bentuk ide-ide. Yang ketiga, membuat kita lebih self-aware. Lebih sadar diri. Dan laras dengan mindfulness-nya. Yaitu hadir penuh sadar utuh. Jadi kita bisa tahu nih, pola kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa. Kita bisa mengidentifikasi pola perilaku, pola pikir, perasaan. Yang sebelumnya nggak kita sadari. Dan ini akan memudahkan kita untuk mengembangkan diri juga. Dan terakhir, yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Karena kita tahu fokus kita apa, tujuan kita apa. Biasanya morning pages juga bisa dilakukan untuk merencanakan hari. Hari ini aku mau ngapain ya? Kita set intention. Kita menentukan fokus kita hari ini apa. Dengan mengidentifikasi tugas penting hari ini, prioritas hari ini, kita akan mulai hari dengan arah yang jelas dan rencana aksinya pun jadi lebih efektif. Jadi kita nggak nunda-nunda lagi. Itu dia empat alasan kenapa morning pages bisa mengubah hidup. Silahkan kamu cobain. Simple. Luangkan waktu 5 menit sampai 15 menit di pagi hari untuk menulis morning pages atau journaling singkat sebelum memulai hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajaran. Sampai jumpa di episode berikutnya.